Tanaman hujan emas, rahasia terapi berhenti merokok. Obat berhenti merokok, cara tradisional pun ternyata ampuh. Hujan emas, atau Cytesis Labornum L, adalah tanaman pohon yang berasal dari tengah dan selatan Eropa, yang tumbuh yang berbunga kuning emas. Di balik keindahannya, tanaman ini menyimpan hasiat yang luar biasa yaitu kandungan senyawa Cytisin. Cytisin, atau nama lain, Baptitoxin, Soforin, adalah agonis acetylcholine, dengan ikatan kuat pada reseptor nikotinik acetylcholine. Bahan ini diekstraksi dari tanaman, hujan emas, atau Cytesis Labornum L, atau Golden Rain Acacia. Baru-baru ini sebuah penelitian yang dipublikasikan New England Journal of Medicine. Cytisin, menunjukkan bahwa penggunaan senyawa Cytisin, terbukti lebih efektif dan lebih ekonomis dibandingkan NRT, atau Nikotin Replacement Therapy, untuk terapi berhenti merokok. Prinsip kerja bahan Cytisin adalah dengan menduduki reseptor nikotinik acetylcholine pada, tubuh manusia yang biasa diduduki oleh nikotin dari asap rokok yang terhirup. Ketika mengkonsumsi Cytisin, seorang perokok akan kehilangan keinginan merokoknya secara perlahan, karena reseptor nikotinik acetylcholine-nya sudah ditempati oleh Cytisin, sehingga otak tidak lagi, mengirimkan pesan, untuk merokok. Dosis untuk Cytisin normalnya adalah 6 tablet 1,5mg, atau total 9mg per hari, untuk 3 hari pertama, yang kemudian dosisnya terus diturunkan hingga 2 tablet per hari pada hari ke-25, hingga tidak mengkonsumsi sama sekali. Efek sampingnya relatif ringan seperti mual, muntah, gangguan tidur. Tetapi perlu diingat, bahwa konsumsi Cytisin dalam jumlah besar dapat bersifat toksik bagi tubuh. Di Indonesia, terdapat tanaman hias bunga hujan emas, atau Galpimia glauca, entah kebetulan bernama sama atau keduanya memiliki kandungan Cytisin. Masih diperlukan penelitian lanjutan, akan tetapi bisa menjadi pilihan untuk obat berhenti merokok. Jangan lupa, like, and subscribe. Terima kasih telah menonton!